Demi mendapatkan beras dengan harga murah, warga di Tegal, jauh tengah rela mengantri panjang. Namun antrean yang semula tertib diwarnai kericuan karena ada warga yang menyerobot antrean. Meski toko sembako masih tutup, antrean warga di pasar Kejambon ini terlihat mengular. Mereka ingin membeli beras murah bulok dengan harga Rp54.500 per 5 kilo. Namun begitu toko dibuka, antrean warga yang awalnya tertib berubah pericu, warga berlomba untuk maju paling depan. Akibatnya penjualan beras murah terpaksa dihentikan sementara. Namun setelah diselesaikan dengan kepala pasar, penjualan beras murah akhirnya dilanjutkan kembali. Setiap warga hanya boleh membeli maksimal 2 kantong beras.